Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan meng-share dan juga mereview firmware openwrt yang admin gunakan untuk penggunaan openwrt sehari-hari tentunya firmware ini sudah admin coba beberapa toolnya dan itu semuanya berjalan dengan normal dan tidak ada kendala selama admin menggunakan nah bagi kalian yang ingin mencoba firmware ini kalian bisa cek linknya akan admin sertakan ataupun admin akan tampilkan di video ini jadi kalian cari saja linknya di video ini nanti kalian copy paste ke browser kalian disana kalian tinggal download saja karena linknya itu juga gratis tanpa adanya password untuk username dan juga password luci itu admin akan sertakan di kolom deskripsi di video ini nah kalian bisa simak saja video ini ya teman oke dan bagi kalian nih yang baru pertama kali menonton ataupun berkunjung di channel saya ini langkah baiknya kalian support saya dengan cara di like subscribe dan juga di komen ya teman oke seperti itu saja kita langsung ke review dan untuk tampilan framewarnya ini ya seperti ini ya teman-teman jadi admin menggunakan tema alfa OS dari Om Dari jadi disini admin berterima kasih eh berterima kasih kepada Om Dari dan juga Om Riri karena telah meng-share tema dan juga primernya karena ini dasarnya itu milik Riri STB untuk primernya dan untuk temannya admin menggunakan punya Om Dari yaitu alfa OS sendiri nah untuk backgroundnya admin ganti dengan tampilan kawaiigen seperti ini ya teman-teman ini sama ya jadi seperti itu untuk passwordnya ya seperti yang admin katakan kalian bisa cek di kolom deskripsi Oke seperti ini dan inilah tampilannya jadi jadi disini untuk firmware ini itu untuk STB HG 680p ya teman-teman ini menggunakan versi Open Word yaitu versi 23.05 class wall 14.01 dengan kernel version 5.15 jadi untuk tampilannya ini sudah seperti ini ya keren ya jadi untuk status apa network ini sudah normal seperti ini ya teman-teman lalu disini admin menggunakan tema alfa OS yang terbaru ini teman-teman jadi seperti navigatornya ini kita bisa custom seperti itu ya dan tuh ditampilan handphonenya ya nanti kita perlihatkan ya jadi seperti ini kita perlihatkan saja ya tampilan handphonenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nah seperti ini jadi navigatornya itu ada di bawah kalau PC ada di pinggir seperti ini ada di pinggir kanan ya Oke seperti itu saja lalu kita coba cek di menunya untuk di menu disini isu penuh itu net monitor itu normal nih ya Oke jadi seperti ini ya teman-teman net monitornya juga normal lalu di sistem di sini ya semuanya seperti biasa di file manager ini juga sudah enak karena offline lalu di sini ada tambahan alpha konfig nah ini untuk alpha konfignya ini sudah yang terbaru jadi disini kita bisa mengganti color ya ataupun warna disini dengan kode kalian bisa cari saja dan disini juga kita bisa mengatur transparansi dari background ini ya ini ya ini kita bisa ganti contoh ini nomor satu seperti ini transparansinya coba kita ganti ke nol dan kita save and apply maka tampilannya akan seperti ini ya Hai nah seperti ini ya blurnya berkurang Oke seperti itu jika lima tentunya disini tidak akan terlalu ngeblur seperti itu ya Oke lanjut saja ini kita coba pakai dua saja ya save and play hai 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 oke lalu disini ada menu navigation bar nah oke untuk di navigation bar disini kita bisa mengkustom sendiri jadi disini contohnya di navigasi satu disini ini jika kita open dalam step seperti ini nah ini ya langsung ke Overtube coba Open Flash ini nah seperti ini langsung ke Open Flash jadi ini kita bisa custom dengan cara di klik seperti ini ini banyak pilihannya dari modem Lego network openclash overview Terpinal dan didefile Hai dan jika kalian ingin kosongin ya khani tinggal pilih yang non-nya seperti itu jadi ini pilihannya nah untuk Premiere yang yang sudah ada tool Neko nya tentunya ini akan berfungsi ya teman-teman jadi seperti itu lalu disini ada background configuration jadi disini kita bisa mengganti background yang disini di belakang ini gambar kawa apa ya gambar foto-foto dari kawaijen ini kita bisa ganti seperti login dan sebutnya itu kita bisa ganti dengan sesuai foto yang kita inginkan ya seperti itu dan tentunya jika kalian ingin mengganti pastikan gambarnya jangan terlalu HD ya teman-teman karena jika terlalu HD eh itu browsingnya tuh lama buka lucu itu lama ya Jadi usahakan gambarnya jangan terlalu HD Oke seperti itu lalu kita buka di modem tentunya disini di modem ini berfungsi ini tentu di 4G di connection ini admin menggunakan eh ini ya berfungsi ya ini admin menggunakan modem tipe Huawei E3372 healing ini IP nya ada cm nih berfungsi ya teman-teman jadi kalian puji coba saja ya seperti modem stick ataupun orbit itu berfungsi atau tidak kalian bisa komen saja di bawah Hai lalu di sini ada si onn monitor nah ini sudah yang terbaru juga punya rektp jadi disini contohnya admin sudah settingkan settingkan ke enable seperti ini dengan ping Google seperti ini menitnya 111 dan disini untuk meribut modem jadi contohnya jika ping kalian tuh menghilang jika ini berfungsi eh itu akan merestart modem kalian secara otomatis jika tidak ada ping ya seperti itu ini coba kita buka toolnya Open flash ya bentar nah ini ya nah ini kan ada pingnya nih ya ada ping jika ini semuanya pingnya hilang ini kata Omri ini akan mencari ping sendiri jika pingnya hilang ini akan merestart modemnya ya ini sudah settingan modem terbaru dari stb ya teman-teman seperti itu dan perihal mengingat ini di primer ini sudah admin sertakan yang menungguan juga untuk mengganti IP disini ini ya kalian tinggal ketik M ntar main perbesar nah kalian tinggal ketik M seperti ini enter maka disini sudah ada script modem Huawei healing jadi contoh disini admin cek device kita cek IP dulu ya teman-teman nah ini ya IP disini eh 10.121 Oke kita coba ganti satu maka ini secara otomatis berganti ya teman-teman Oke ini saat oke dan nah disini sudah berubah menjadi 10.15.59 ini coba kita refresh Sorry ya Nah itu ya ini pingnya terlalu besar contoh seumpama ya kita tinggal ganti saja ya ini kita secara manual ya teman-teman kalau otomatisnya seperti barusan ya mungkin punya kalian bengong juga kalian bisa mencoba firmware ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya seperti itu oke dan mengingat dengan tool si onn monitor ini ini kalian harus settingannya disesuaikan dengan modem kalian ya seperti itu untuk caranya kalian buka di menu sistem lalu di menu file manager dan jika sudah sudah kalian pergi ke menu user user OK ya jika sudah diganti masuk folder USSR kalian ke BIN ya nah disini kalian cari file Huawei nah ini ya teman-teman HUAWAWAWAWA.ty nah ini ya kalian cari Arya sudah kalian klik kalian edit seperti ini disini nah ini ya ini kan ada nih ya ini sesuaikan main function ini seperti IP nya berapa IP modem kalian berapa username berapa password nya berapa ini sesuaikan dengan punya kalian jika sudah di save saja nanti kalian bisa kembali lagi ke menu conn monitor ini kalian save and update dan ini pastikan ke reboot modem lalu kalian save seperti itu ya teman-teman biar ini berfungsi dengan baik juga oke lalu kita ke service disini untuk password kita cek untuk password nya disini karena tema ya ini jadi gambarnya seperti ini ini kalian bisa perbaiki sebenarnya kalau cuma gambar ini ya teman-teman ini menggunakan password light kalau tidak salah disini untuk versinya ini menggunakan versi 4.72 oke disini ada tulapan saja ya disini sudah trojan go version sudah ada st version syncbox version juga sudah ada oke jadi seperti itu dan untuk password nya disini menggunakan versi ini 0-0 lagi jadi ini mode ya kalau tidak salah ya kalau seperti ini dan ini berfungsi dengan baik karena admin menggunakannya ini ya teman-teman ini berfungsi dengan baik oke lalu disini apalagi ya disini ada tail scale nah ini ini kalian tinggal login saja nanti ya teman-teman kalian tinggal login saja disini nanti dan disini ip nya admin sudah tambahkan ip apa namanya ya ip openwrt dan juga ip modem jadi jika kalian menggunakan tail scale itu kalian bisa meremote secara jarak jauh membuka modem modem dan juga openwrt nya jadi enak ya teman-teman jadi seperti itu oke jadi kalian tinggal login login saja akun tail scale kalian di openwrt kalian seperti itu ya oke lanjut saja disini ada zero tier juga bagi kalian yang pengguna zero tier ya kalian tinggal login saja terus firmware ini itu wifi off ya teman-teman jadi disini wifi off untuk settingan disini one 1 dth1 sorry dan juga setting ataupun usb 0 oke oke seperti itu saja ya teman-teman jadi yang perlu kalian ketahui jika kalian ingin merubah tampilan ataupun menyetting status navigasi bar sorry itu kalian tinggal ke android config dan jika kalian ingin menggunakan si onn monitor ini ya kalian setting dulu di file manager nya untuk main fungsinya itu kalian sesuaikan dengan modem kalian baik ya baik ip nya sorry baik ip modem nya username modem nya password modem nya modem nya itu disamakan oke seperti itu dan jika kalian ingin mengganti ip kalian tanpa membuka modem secara manual kalian tinggal terminal ketik saja m lalu kalian pilih nomor 1 seperti itu saja ya oke mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini dan bagi kalian ingin mencoba firmware ini ya kalian bisa simak untuk link nya itu akan admin serta kan di video kalian cari saja enggak usah terkadang masih ada ya yang ngecat-ngecat saya link nya ada dimana bang sudah admin jelaskan padahal di setiap video link nya ada di video kalian tonton saja itu admin tampilkan bisa juga bisa 3 kali sampai 4 kali di video itu untuk link nya ya seperti itu makanya kalian jangan skip ya oke jadi seperti itu saja video kali ini mohon maaf ya jika banyak salah karena ini masih di momen hari lebaran mohon maaf jika dari admin banyak salah banyak kesalahan kurkata dan lainnya mohon maaf bagi kalian yang ingin mencoba silahkan simak video ini karena gratis dan ya begitu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya jika ada sesuatu yang error ataupun kalian menggunakan firmware ini ada kekurangan ya kalian tinggal komen saja di bawah ataupun kalian ingin sharing-sharing tentang openware day kalian bisa komen di bawah juga oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati